Kita ke informasi lain, pemirsa ujian nasional berbasis komputer atau UNBK memasuki hari kedua. Di SMA 68 Jakarta, para siswa mengikuti UNBK dengan satu sesi dengan ditunjang fasilitas yang memadai. Dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di seluruh Indonesia, SMA Sederajat sudah memasuki di hari kedua. Dimana di tempat saya berada yaitu SMA 68 Jakarta. Siswa-siswi saat ini sedang menjalankan dari ujian nasional berbasis komputer dengan mata pelajaran matematika. Nah nantinya UNBK ini akan berjalan selama 4 hari. Di hari pertama, mereka sedang diuji yaitu mata pelajaran dari bahasa Indonesia. Dari kedua pada saat-sa pagi ini yaitu matematika, di hari ketiga bahasa Inggris. Dan di hari terakhir yaitu mata pelajaran pilihan. Dimana siswa-siswi dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang mereka sukai sesuai dengan jurusan mereka IPA maupun IPS. Dan pihak sekolah pun terus memberikan motivasi kepada siswa-siswi. Terbukti pada pagi hari tadi, pada selasa pagi, mereka dikumpulkan di lapangan untuk diberikan motivasi dan juga arahan untuk menjalankan UNBK pada hari ini. Dan pihak sekolah pun merasa sangat terbantu dengan ujian nasional berbasis komputer ini. Dikarenakan tipisnya peluang untuk bocoran soal dan juga kecurangan-kecurangan yang ada di UNBK ini. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad Ari Setiawan, I News melaporkan.